selamat menikmati hari ini saya akan membagikan tutorial lagi guys kali ini bakal saya bakalan buat video tutorial guys dan video tutorial yang akan saya bagikan kali ini seperti kayak yang kalian lihat sebelumnya di awal saya akan membagikan tutorial cara mengubah background foto G background menu PP SSPP alias background UI nya itu guys yang ada di latar belakangnya itu guys yang ini nah ininya guys ini kandanya kosong guys masih bawaan kali ini saya bakalan ngasih tutorial untuk mengubahnya mengubahnya sesuka hati kalian sesuai dengan keinginan kalian seperti yang di awal tadi guys yang seperti yang sudah saya tunjukkan tadi beberapa screenshotnya dan disini saya menggunakan yang versi gold guys dan bagi kalian yang ingin menggunakan versi gold juga PPSSPP yang gold juga seperti saya nanti linknya bakalan saya sediakan di deskripsi video bagi yang mau download PPSSPP gold nya soalnya ini PPSSPP gold nya kalau di playstore bayar jadinya bagi yang mau maka yang gold nya ini nanti saya sediakan di deskripsi video dan itu gratis guys Oke langsung aja tutorial kali ini kita langsung Oke guys ini langsung saja guys tutorialnya sangat mudah guys caranya sangat gampang jadinya langsung saja bisa kalian masuk ke PPSSPP kalian disini saya pakai yang gold bagi kalian yang ingin mendapatkan PPSSPP gold nya nanti linknya bakalan saya sediakan di deskripsi video juga guys jadinya langsung saja kita masuk ke PPSSPP nya disini saya pakai yang gold nya guys Oke guys disini kalian bisa lihat disini backgroundnya masih masih background bawaan ya kayak ginilah masih guys dan kali ini saya bakalan nge-tunjukkan ya guys cara supaya bisa ganti backgroundnya ini caranya gampang banget guys caranya gampang banget disini kalian disini ada tiga kalian bisa menggantinya ada tiga guys kalian bisa gantinya menggunakan background bawaan dari game abis itu kalian bisa ganti backgroundnya menggunakan foto terserah mau foto kalian mau foto apapun terserah ataupun kalian bisa buat sendiri backgroundnya sesuai dengan keinginan kalian nanti bakalan saya tunjukkan juga tutorial cara membuatnya sendiri guys membuat background sendiri tapi pertama kita bakalan saya bakalan menunjukkan cara ganti backgroundnya dulu menggunakan background bawaan yang sudah disediakan oleh game Oke hasilnya langsung saja guys disini misalnya kalian ingin menggunakan background bawaan dari game contohnya game naruto sipu dan Ultimate Ninja Impact caranya kalian tinggal tekan aja game naruto sipu dan Ultimate nya Impact nya kalian tekan tahan naruto gamenya kalian tekan tahan game yang kalian inginkan dan sampai muncul pop-up seperti ini dan lalu kalian lihat di sebelah kanan disitu ada play game setting delete config delete data delete game remove from recent dan itu yang terakhir guys use ue background yang harus kalian tinggal pilih aja yang terakhir itu guys ini use ue background kalian pilih aja itu guys kalian tekan aja sekali kalian pilih aja itu kalian tunggu sebentar dan sudah selesai guys kalian tinggal back aja yang lebih di kiri bawah back aja kiri bawah itu dan nyap sudah guys backgroundnya sudah berganti guys disini backgroundnya sudah berganti sesuai dengan background bawaan dari gamenya guys dan setiap game sendiri tentu saja lain-lain guys background bawaannya guys dan misalnya kalian mau ganti pakai game lain ya kalian tinggal tekan aja game yang ingin kalian ganti tuh misalnya kalian ingin ganti pakai game ini apa yang sande fast magazine kalian tinggal tekan tahan seperti tadi lalu kalian tinggal pilih yang paling yang di kanan itu paling bawah use ue background kalian tekan aja itu tunggu sebentar dan back dan sudah jadi guys gampang banget kan guys itu kalau dianya bawaan dari game guys kalau bawa dari game dia gampang guys kalian tinggal tekan tahan game yang ingin kalian gunakan backgroundnya lalu kalian pilih aja use ue background kalian tunggu sebentar lalu yap keluar dan sudah jadi guys kalau dari jadi begitu guys kalau misalnya dari background bawaan game guys oke guys ini langsung saja kali ini guys kalau misalnya kita dari bukan dari game guys alias dari putu guys Oke kalau misalnya dari putu putu kalian siapkan aja foto yang ingin kalian gunakan jika kalian ingin menggunakan dari foto kalian siapkan aja foto ingin kalian gunakan terserah mau foto anime foto kalian atau foto apapun terserah pertama caranya pertama-tama caranya kalian buka settingan nya ini oleh settings itu guys nih setting Oke lalu kalian yang di sebelah kiri itu kalian pilih sistem itu masih grafis guys yang di sebelah kiri kalian paling bawah sistem sistem guys ini dia guys lalu setelah sistem ini kalian Scroll aja ke bawah Scroll aja ke bawah ini dan yap disitu sudah pilihnya pilihnya nih guys clear UI background ini karena tadi backgroundnya udah kita setel makanya dia tulisannya clear UI background tapi kalau misalnya belum ada makanya enggak ada guys makanya dia tulisannya set UI background kalau misalnya backgroundnya belum ada dia ini kan backgroundnya udah ada jadi kita tinggal tekan aja clear UI background tadi dan disini sudah sudah balik ke background bawaan guys tinggal pilih aja set UI background UI background itu kalian tekan aja itu dan setelah itu kalian bakalan langsung dialah diarahkan ke galeri HP kalian lalu kalian tinggal pilih ingin menggunakan apa guys kalian ingin menggunakan foto apa misalnya kalian menggunakan ini Naruto ini dan nyap dia langsung jadi guys gampang banget kan guys disitu dia langsung jadi nah kalau misalnya disini deh sudah langsung jadi guys kalau jadi penjadinya kalau pakai gambar gampang guys kalian tinggal pilih kalian tinggal ke setting aja kalau misalnya kalian pakai gambar kalian tinggal pergi ke setting aja lalu pilih sistem dan pilih aja clear UI background kalau misalnya ada background yang sebelumnya sudah kalian gunakan lalu setelah balik seperti ini backgroundnya kalian tinggal pilih aja set UI background gampang banget kan guys janya gampang banget guys mengganti background itu guys enggak susah guys nah misalnya pakai ini dan nyap udah jadi guys deh sesuai keinginan kalian guys sesuaikan saja dengan keinginan kalian kalian maunya kayak mana backgroundnya dan untuk fotonya sendiri terserah kalian bisa menggunakan foto apa saja guys fotonya gak ada gak ada apa gak ada keharusan guys ini terserah fotonya mau pakai foto apa gak ada keharusan guys nah jadinya terserah guys kalian menggunakan foto apa terserah oke guys jadinya kalau misalnya dari foto kayak gitu guys kalian tinggal pilih aja foto yang mana yang ingin kalian gunakan guys oke guys kali ini berikutnya saya bakalan bagikan tutorial game berikutnya tutorialnya cara buat sendiri guys buat backgroundnya sendiri guys misalnya seperti ini guys atau cara menggunakan backgroundnya sama aja kalian kalian pergi ke setting sistem lalu kalian clear lagi UI backgroundnya lalu kalian pilih set UI background lagi dan tunggu sebentar dan kalian tinggal gini kan aja dan yap nah kalau ini buatan sendiri guys ini buatan sendiri guys kalau misalnya kalian ingin buat sendiri kayak gini juga bisa guys caranya guys cara buat sendiri kayak gini cara untuk membuat sendiri ini guys gampang banget guys caranya guys caranya kalian cuman perlu download satu aplikasi doang yap kalian cuman perlu download satu aplikasi doang apa itu aplikasi yang harus kalian download itu adalah pskpro pskpro seperti ini guys tentu jadinya guys oke kita keluar dulu guys kita keluar dulu dari pssppnya ini dia guys kalian download pskpro ini guys link download pskpro nya kalian bisa cek di deskripsi video saya sediain link download pskpro nya di deskripsi video kalian bisa download dari situ guys oke kalian tinggal masuk aja ke pskpro kalian oke Yap setelah itu kalian pilih aja get a picture nah disini kalian tinggal tentuin kalian mau ngedit gambar yang udah ada atau buat sendiri kayak tadi kalau misalnya buat sendiri kayak tadi kalian pilih aja yang paling bawah kalian pilih aja yang paling bawah new blank picture kalian pilih itu aja yang paling bawah ini new blank picture nah disini kalian setel size nya kalian setel size nya jadi 1280 kali 720 guys lalu untuk background color kalian tekan aja background color nya nah disini kalian bisa atur background color nya sesuai dengan keinginan kalian background nya terserah kalian mau warna apa guys kalian tinggal pilih read dan udah udah jadi guys tapi disini saya bakalan pakai background hitam aja ya kita disini bakalan pakai background hitam aja lalu kalian tinggal pilih read aja kalau udah selesai memilih background nya ingat guys size nya 1280 kali 720 size nya ingat ya guys Oke langsung saja guys disini kalian bisa kalian pilih pilih aja stiker untuk menambahkan tulisan guys seperti saya tadi kalian pilih aja stiker untuk menambahkan tulisan lalu kalian pilih aja titel Oh tunggu guys agak lag Oke guys di setelah itu kalian bisa tinggal tulis aja disini guys kalian ingin nulis apa misalnya ya terserah kalian saya disini buat ada read on gamers dan disini kalian tinggal pilih aja font yang ingin kalian yang kalian inginkan kalau misalnya kalian mau nambah font bisa kalian tinggal pilih aja itu tulisan kalian tuh read on game misalnya kan itu saya read on gamers kalian tekan aja tulisan kalian tuh lalu kalian pilih aja font nah disini ada beberapa huruf yang bisa kalian pilih misalnya kalau misalnya nanti kalian pilih yang ini fu ini kalian pilih fu nanti semuanya bakalan jadi font fu guys dan kalian tinggal milih aja warna yang mau warna apa nah disini saya udah download banyak font bagi kalian yang mau download font juga serta cara menambahkan font nya nanti saya bakal buat di video terpisah tutorial cara menambahkan font serta tutorial cara cara mendownload font untuk piscay pro oke jennya disini saya milih more font disini saya sudah download banyak font nah kalian bisa lihat disini sudah sekitar 270-an font nya saya download dan itu pun belum semua saya pakai dan misal oke jennya langsung saja misalnya saya mau pakai yang mana yang keren nih oke bentar guys kita cari yang keren sikit nah ini aja guys sederhana oke warnanya warna kuning aja lalu kalian tinggal besarkan aja kayak gini guys kalian bisa ngasih kayak gini guys kalian bisa ngasih kayak efek 3d gitu kayak gini aja guys ini simbol ini yang di belakang itu guys kalian tekan aja itu guys sekali kalau udah jadi kayak gini guys kalian bisa ngasih kayak gini guys nah kalian bisa ngasih kayak efek 3d guys nah gini guys terserah kalian mau kayak mana guys oh salah salah nah terserah kalian mau kayak mana buatnya kalian guys kreasi sendiri guys kalian bisa kreasi sesuka hati kalian kalian mau kreasi seperti apa itu terserah kalian guys nah udah jadi guys lalu kalian misalnya mau nambahkan foto guys foto di dalam sini guys ya kalian tinggal pilih aja efek guys yang di bawah guys pilih aja efek lalu kalian pilih aja insert picture dan bentar dan kalian tinggal pilih aja pilih aja lagi guys mau yang mana kalian mau pakai yang mana misalnya saya mau nambahkan ini nah ya misalnya saya mau nambahkan ini saya tinggal kayak gini aja terus Oh mereng-mereng terus saya kalian bisa geser sesuka hati kalian ya terserah kalian kalian mau kayak mana buatnya kreasi sendiri guys nah seperti ini dan udah kalian tinggal pilih checklist aja kalian sesuaikan aja pokoknya sesuai keinginan kalian nah oke kalian pilih now aja dan Yap ini sudah seperti ini guys sudah bagus kan ya sudah keren kan guys Oke ini agak ini sedikit oh dan Yap gini aja lalu kalian juga bisa ngasih simbol-simbol ya emosi apa ya gitu terserah kalian simbol kalian pilih aja stiker guys stiker di sini ada banyak simbol yang bisa kalian gunakan misalnya nah kayak gini nah kalau kalian pilih aja ini lalu Yap terserah warnanya saya pakai warnanya aja kok tunggu-tunggu kita edit aja Oh kita ganti aja kita ganti kita ganti kita ganti pilih warna nah disini saya bakal pakai warna kuning aja oke ini kecilin Oh salah 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 hai 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 dan kalian tinggal lepaskan aja di tempat yang kalian inginkan dan sudah jadi guys ini udah jadi guys ya kalian kalau mau nama-nama terserah ini ya kreasi saya kayak gini kalau kalian mau buat kreasi kalian sendiri ya terserah lalu kalian tinggal pilih aja export di kanan bawah itu guys sekalian pilih aja export lalu kalian pilih aja save picture to album nah untuk foldernya sendiri terserah kalian mau menggunakan folder mana kalau saya sih gunakan aja folder piscay nya bawaannya kejanya langsung saja kalian tinggal balik aja lalu kalian tinggal masuk lagi ke ppsspp nya kalian masuk masuk lagi ke ppsspp nya disini saya pakai yang gold dan lalu kalian pergi ke setting kalian pergi ke settingan lalu kalian pilih sistem berarti tadi sama seperti tadi lalu kalian pilih aja clear UI background atau set UI background lalu pilih set UI background dan ya kalian pergi aja ke folder piscay piscay pro itu yang nomor dua kali pergi aja ke folder piscay pro lalu kalian tinggal pilih aja kreasi yang udah kalian buat background yang udah kalian buat sendiri dan Yap sudah jadi guys background buatan kalian sendiri guys mudah banget kan dan hasilnya sudah bisa disesuaikan dengan keinginan kalian sendiri guys kayaknya benar-benar gampang banget guys caranya guys kalian juga bisa kalau kalian tidak ingin menggunakan tambahan gambar ingin tulisan saja ya terserah misalnya seperti ini guys yang sudah saya buat sebelumnya guys seperti ini guys kalian bisa lihat disini Yap terserah kalian guys jadinya kalian mau gunakan gambar atau tidak kali kalau saya sih lebih suka menggunakan gambar kalau buat sendiri kalau kalian tidak suka ya terserah kalian kalau kalian ingin gunakan tulisan saja seperti ini ya terserah terserah kalian itu keputusan kalian kalau kalian menggunakan tulisan saja seperti ini dengan background yang warna bisa sekalian sesuaikan Oke guys jadinya langsung saja guys Oke lah guys jadinya mungkin sekian saja video saya kali ini ya guys saya sudah memberikan tutorial lengkapnya guys cara membuat backgroundnya cara mengganti backgroundnya sesuai background bauan game ataupun mempunyai backgroundnya menggunakan foto jenya saya sudah menjelaskannya semuanya guys secara lengkap guys oke guys jadinya akhir kata sekian saja video saya kali ini kali ini ya guys jika ada saran request dan komentar jangan sebutkan untuk menuliskan nya di kolom komentar kata sekian saja video saya kali ini guys saya murdi lebih sekian terimakasih see you next time guys bye bye bye-bye bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton